Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Berikutnya Pemirsa menyusul rencana pembangunan siring oleh pemerintah kota Banjarmasi. Kini sebagian pedagang beras muara kelayan sudah mulai membongkar sendiri bangunannya. Pemongkaran ini dilakukan sendiri lantaran sudah dibayar ganti rugi oleh pemerintah. Menyusul rencana pembangunan siring oleh pemerintah kota Banjarmasi. Kini sebagian pedagang beras muara kelayan sudah mulai berinisiatif membongkar sendiri bangunannya. Salah satu pedagang Haji Rahman menjelaskan, inisiatif membongkar sendiri dilakukan lantaran sudah dibayar ganti ruginya oleh pemerintah kota Banjarmasin. Di samping itu sebelumnya juga sudah ada perintah dari Pemko Banjarmasin untuk segera membersihkan bangunannya. Bahkan mestinya sesuai tenggang waktu 30 Mei lalu, kawasan ini sudah harus bersih dari bangunan. Namun hingga saat ini dari 29 pedagang beras baru sebagian yang mulai membongkar. Dari pemerintah kota sudah ada kemarin itu dari tanggal terakhirnya, mestinya tanggal 30 Juni, 30 Mei, 30 Mei, sudah berakhir gitu. Jadi sebab saat ini kan ada sebagian yang berbongkar, ada yang belum lagi. Kayaknya apa alasan itu nggak tahu kita kan. Kalau kita kan sudah dibongkar sudah punya kita juga. Sudah dipongkar berapa? Sudah selesai juga sudah. Sudahnya ada yang berhenti, ada yang pindah ke lain, ada yang pindah kok yang baru itu. Kalau yang baru ini sudah semuanya ditempatin Pak? Ada sebagian juga Pak. Sebagian juga Pak. Itu sudah hampir 4 persen sudah. Rahman berharap jadi tidaknya pembangunan siring di kawasan tersebut sangat tergantung dari inisiatif para pedagang lainnya untuk segera membongkar bangunannya sehingga bisa kompak pindah ke tempat yang baru. Mohail Banjar TV Terima kasih telah menonton!